Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to vlog Cak Ning 2019. Perkenalkan, nama saya Ning Dini, finalis Cak Dening Kota Pasuruan tahun 2019. Misi, kreatif, tangga peduli akan potensi wisata Kota Pasuruan. Misi, mengajak seluruh komponen masyarakat terutama generasi muda dan pemerintahan Kota Pasuruan akan sadar wisata, menjunjung tinggi nilai kebudayaan, serta melestarikan bangunan bersejarah sejadini di Kota Pasuruan. Kota Pasuruan merupakan kota yang memiliki banyak sekali keluran, salah satunya adalah Keluran Pojentrek. Keluran Pojentrek ini terletak di daerah selatannya Kota Pasuruan. Di Keluran Pojentrek, ada beberapa potensi yang bisa dijadikan sebagai obyek wisata, diantaranya pencak silat kuntu mancilan, makanan tau campur, minuman jambu beli, makam pahlawan untung suropati, seni lukis congkel, serta kebun mangga. Dan yang akan Neng Dini bahas banyak di sini adalah budaya pencak silat kuntu, yang konon sudah ada saat zaman Belanda. Halo guys, sekarang saya lagi ada di pencak silat kuntu mancilan. Nah, untuk kalian yang belum tahu pencak silat kuntu mancilan seperti apa, kemudian sejarahnya seperti apa, ayo ikutin Neng Dini terus dalam vlog Cak Neng 2019. Sabina Zen Agmil. Oh, Masa Neng Dini. Banyaknya siapa? Agmil. Agmil. Sudah lama ikutan ini pencak silat. Kalian kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Lama berarti ya ikutannya. Bisa ngancarin kakak? Iya. Bisa. Ayo. Pencak silat kuntu mancilan merupakan salah satu seni bela diri tradisional yang terletak di Kelurahan Pujentre, kecamatan Purwojo, kota Pasuruan, Jawa Timur. Bagaimana Ibu untuk sejarahnya silat kuntu mancilan sini? Oh iya. Untuk sejarah pencak silat di mancilan itu sudah zaman penjajah itu tidak ada. Seperti itu. Arti dari kuntu, bangkitlah, bangunlah. Ayo semua masyarakat itu bangun, bangkit untuk melawan penjajah. Di situ. Nah, dulu di mancilan sini ada pondok. Di masjid itu, yang di masjid sini, yang di, mau maaf, yang dipilih oleh Yainana. Itu juga pendiri pencak di situ. Ancak ngantun, pencak lalungan, pencak sana. Akhirnya di musyarakat lagi ya, latihan bareng pencak di sini. Masjid tadi, tidak boleh masuk ke mancilan, dipenggak sana oleh orang. Jangan masuk ke situ, di situ banyak binatang buas. Banyak, terus katakan, cek ke aneh itu kalau masuk ke mancilan tidak coba balik. Visi dan misi saya dalam potensi yang ada di kelurahan Pogentra ini, terwujudnya potensi wisata sebagai salah satu daerah tujuan wisata di kota Pasuruan. Dan meningkatkan daya tarik wisata serta kualitas pelayanan terhadap wisatawan dalam pembelajaran maupun kegiatan. Terima kasih telah menonton!